setelah diperiksa akankah refli harun jadi tersangka ini penjelasannya ditulis oleh rike banner di sewar.com halo assalamualaikum jumpa lagi dengan suara samara di channel tv jurnal pernahkah kita bertanya mengapa pada kasus penghinaan NU yang dilakukan oleh sugi noraharja di depan refli harun sugi norah yang sekarang ditangkap dan tahan mengapa refli harun hanya diduduhkan sebagai saksi fakta dan tidak diduduhkan sebagai tersangka langsung atau tsk bareng dengan sugi nor jawabannya bukan itu bukan karena ada permainan di kepolisian bukan juga karena ada dendam bukan karena refli harun bekas pejabat bumn bukan karena refli harun ahli hukum tata negara bukan karena kriminalisasi atau apapun apalagi pilih kalsih tidak ada semua itu tidak ada jawabannya adalah karena gp ansor dan pelapor yang satu lagi hanya melaporkan sugi noraharja ke polisi sorry sorry to say ya pihak pelapor sepertinya sudah benar-benar terbakar emosi sama olah sugi nor sehingga yang dilaporkan melakukan penghinaan hanya sugi noraharja saja dan melupakan refli harun padahal salah satu pasal yang bisa digunakan adalah pasal 27 ayat 3 undang-undang ITE tapi ya tidak apa-apa kondisi seperti ini pun bukan berarti refli harun bisa hidup tenang sejak adanya kasus sugi nor sekarang apalagi refli harun itu pakar hukum walaupun lebih ke hukum tata negara tapi tetap saja dasar dari ilmu semua sarjana hukum itu sama dia tentunya sudah tahu dan mungkin merasa sedikit beruntung dengan ketidaktelitian pihak pelapor dan hari ini refli harun akan menjalani pemeriksaan polisi saya yakin polisi jauh lebih tahu lebih berpengalaman memainkan peran dalam mencerat seseorang dengan pasal-pasal pidana untuk menetapkan pada refli harun yang disinyalir telah melakukan tindak pidana melihat ketenangan refli harun dalam menyikapi kasus sugi nor ini mengingatkan saya pada lawan hukum saya yang terlihat tenang walaupun mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka seorang kawan datang dan bertanya Erika, kok si A yang jadi TSK gak terlihat panik sudah dijadikan tersangka? well, panik atau tidak kondisi mental si A? sejujurnya bukan urusan saya ada dua kemungkinan si A terlihat tenang pertama si A sudah biasa dikasuskan dan selalu lolos kedua si A tidak paham apa itu arti menjadi tersangka namun sebagai manusia normal minimal kita akan merasa was-was tapi was-was itu, kata teman saya sedikitpun tak terlihat di aura si A lama-lama pertanyaan kawan saya itu terjawab juga ternyata ketenangan lawan saya itu karena mereka sangat memahami arti dan makna dari jargon hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah ada beberapa metode taktik dan trik yang bisa dilakukan oleh pihak terlapor atau tersangka untuk terlepas dari ceratan hukum pidana yang sudah disangkakan mulai dari mengulik hukum acara formil dan mengajukan penolakan kasus dengan alasan bahwa proses pemeriksaan dan berkas perkara memiliki cacat formil kedua, menyongkok pihak kepolisian untuk tidak meningkatkan penyidikan dan berakhir dengan pembatalan perkara atau SP3 jika langkah 1 dan 2 gagal maka si pihak terlapor atau tersangka ini akan menyongkok caksa untuk selalu menolak berkas perkara yang diserahkan pihak kepolisian jadi patut dicatat oleh kita semua bahwa status kasus sempurna dan bisa diproses untuk disidangkan di pengadilan itu berada di tangan caksa, bukan di tangan polisi lagi seperti kasus pidana yang saya laporkan hingga kini pihak jaksa kembali menolak berkas pemeriksaan perkara oleh kepolisian atau istilah yang biasa dipakai P19 3 kali loh dan badaknya alasan yang dipakai jaksa sudah tidak kenal malu untuk memperlihatkan bahwa mereka sudah disogok lawan untuk menjengkel perkara supaya tidak sampai masuk persidangan gelaga disogok ini begitu kentara namun kalau tidak OTT seperti kasus jaksa pinangki kita tak bisa melaporkan penyelewengan pihak jaksa tapi ya sudah lah tidak apa-apa saya meyakini bahwa setiap manusia punya kewajiban untuk menyelamatkan diri dan saya memandang bahwa apa yang dilakukan lawan adalah sebuah cobaan dan ujian untuk jajaran penegak hukum kita terhadap agama dan keyakinan mereka hidup hanya sehembusan nafas kalau percaya ada kehidupan fana setelah kematian tentunya sebagai orang yang beragama kita akan takut untuk menggadaikan agama dan keyakinan pada setumpuk uang so terhadap Refli Harun yang terlihat senang saya sedikit banyak berpikir dengan pola yang sama bahwa Refli Harun akan melakukan manuver hukum melalui pengacaranya seperti yang dilakukan lawan hukum saya dari berita-berita di media disebutkan bahwa Sugi Inor dicerat dengan Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 3 dan beberapa pasal lain padahal sedianya Pasal 27 Ayat 3 lebih tepat dituduhkan kepada Refli Harun jika kita merujuk pada bunyi Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang ITE Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik Pasal 27 Ayat 3 sedianya dikenakan pada orang yang dengan tanpa hak telah mengunggah, mengupload sehingga dapat diakses informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan lah Refli Harun kan yang mengupload video wawancara dia dengan Sugi Inor yang isinya syarat dengan muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik NU tapi kenapa gak ditangkep bareng dengan Sugi Inor yaitu karena Refli Harun tidak ikut jadi terlapor GP Ansor hanya melaporkan Sugi Inor tapi kan itu video milik Refli Harun sendiri jadi dia punya hak untuk melakukan apapun atas miliknya sendiri nah disini harus dipahami bahwa kalimat tanpa hak pada pasal di atas adalah hak yang ditetapkan oleh pengadilan artinya walaupun video itu milik Refli Harun tapi karena video itu berkonten penghinaan maka ketetapan hak ini harus atas dasar keputusan pengadilan dan Refli Harun pasti memahami tentang tanpa hak ini jadinya lucu kan? dia kok masih tetap mengupload video itu tujuannya apa? kalau saya menyimpulkan dari apa yang saya uraikan di atas jika semuanya berjalan berdasarkan teori prosedur dan mekanisme hukum sedianya Refli Harun ditetapkan sebagai tersangka setelah pemeriksaan usai kalau tidak maka ini akan menjadi tanda tanya besar bagi rakyat Indonesia apakah Refli Harun melakukan manuver hukum yang sama seperti yang dilakukan lawan hukum saya? mari kita berdoa untuk para penegak hukum semoga memegang teguh iman dan keyakinan bahwa Tuhan itu ada dan mengawasi mereka bagaimana menurut Anda? silakan untuk tulis komentar di kolom komentar jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share jangan beranjak dari layar smartphone Anda karena ada narasi keren setelah ini soal program rumah DP 0 rupiah fraksi Nasdem jangan sungkan sebut itu program gagal ditulis oleh Widodo SP disneyworld.com halo assalamualaikum ketemu lagi dengan Samara di channel TV Journal pernahkah Anda memiliki program kerja tertentu dengan durasi pencapaian program selama 5 tahun tetapi setelah 3 tahun berselang ternyata realisasi program tersebut tidak sampai 1% bagaimana respon Anda terhadap realisasi program yang terbilang ampiar tersebut? apakah Anda masih cukup optimis? mungkin berharap terjadi mujizat sehingga Anda tetap meneruskan program tersebut karena merasa masih bisa diwujudkan jika ada seorang manajer atau direktur pemasaran masih bisa optimis terkait kondisi tersebut bagi saya hanya ada kemungkinan manajer atau direktur pemasaran tersebut tidak tahu diri atau sedang mengalami halusinasi yang cukup parah yap, hanya orang nekat yang berani meneruskan program semacam ini kalau tidak boleh disebut insane person inilah yang coba disoroti oleh fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta terkait realisasi janji kampanye gubernur DKI setelah 3 tahun ke pemimpinannya terutama terkait janji kampanye pengadaan rumah DP 0 rupiah yang sebenarnya sudah bisa disebut sebagai program gagal bagaimana tidak disebut gagal jika setelah 3 tahun persentase realisasi janji yang awalnya terlihat hebat dan muluk-muluk meskipun saya sejak awal hanya menganggap sebagai bualan tetapi faktanya baru terrealisasi sekitar 0,26% kalau realisasi ada di kisaran 30-40% masih bisa dimaklumi terlebih dengan kondisi pandemi seperti sekarang dengan fokus penggunaan anggaran daerah yang mengalami penyesuaian disana-sini namun kalau 0,5% saja tidak sampai masihkah ada yang bisa diharapkan dari program ini atau sepakat kita menyebut program itu tak lebih dari bualan saja untuk lebih jelasnya begini pernyataan fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta yang diwakili oleh Ahmad Lukman Jupiter kepada media Indonesia pada 16 Oktober waktu itu kan Pak Anis janji terkait pembangunan rumah dengan skema DP 0 rupiah yang menurut saya ini masih ada sekitar kurang lebih 5 juta warga yang tidak memiliki rumah itu faktanya dari Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2017 sekitar 5 juta warga tidak memiliki rumah dan sampai sekarang masih banyak jadi program DP rumah 0 rupiah ini menurut saya belum berhasil sebagai pengingat saya informasikan bahwa pada janji kampanye dulu Anis menargetkan penyediaan rumah mencapai 300 ribu rumah selama masa kepemimpinannya yang berarti kalau dihitung per tahun akan ada 60 ribu rumah per tahun dengan DP 0% jika kita skip saja satu tahun terakhir dengan alasan pandemi seharusnya sudah ada 120 ribu rumah yang dibangun atau minimal sedang tahap finishing yang bisa dikebut penyelesaiannya dalam hitungan bulan eh lah ini faktanya rumah yang sudah terbangun selama 3 tahun hanya berjumlah 780 rumah atau cuma terpenuhi 0,26% dari target semula bicara tingkat hunian lebih sedikit lagi karena menurut catatan fraksi Nasdem pada pertengahan Oktober 2020 baru 278 rumah yang dihuni cuma saya kurang setuju kalau Pak Jupiter tadi hanya menyebut bahwa program ini perlu menjadi evaluasi dengan catatan realisasi yang terbilang ambiar seperti itu seharusnya program ini dinyatakan gagal sekaligus perlu dilakukan pengusutan guna memastikan kenapa program yang kalau bisa diwujudkan rasanya akan sangat bagus tetapi faktanya sungguh jauh dari target yang dicanangkan saya tidak tahu ketika Anis menyebut 300 rumah per tahun apakah itu disampaikan setelah melakukan kalkulasi yang cukup atau supaya terlihat gagah saja demi meraup simpati warga DKI Jakarta yang memilihnya saat pilkade 2017 silam saya menduganya sih seperti itu asal bombastis, asal beda dengan konsep Ahok Jarot dan asal terlihat seperti program yang menguntungkan rakyat kecil itu yang disampaikan padahal kalau urusan membeli rumah urusan tak selesai hanya dengan uang muka atau DP yang 0% sekalipun ini mirip tawaran program kredit sepeda motor dengan DP 0 rupiah langsung bisa bawa motor pulang tanpa pakai survei lagi pembeli yang ngebet ingin punya sepeda motor tentu akan langsung tergiur tanpa berpikir bahwa selanjutnya mereka masih perlu membayar cicilan yang kalau dikalkulasi dengan akal sehat totalnya akan jauh melebihi harga sepeda motor kalau dibeli secara tunai sebagai info untuk program DP 0% ini cicilan mulai dari Rp2.8.337.000 per bulan durasi 20 tahun untuk rumah tipe 21 dan cicilan Rp2.426.665.000 durasi 15 tahun untuk rumah tipe 32 seperti dilansir dari laman detik.com pada 12 Oktober 2018 akhirnya saya kok yakin para pembeli rumah DP 0% itu pasti ada sebagian yang menyesal karena mungkin mereka merasa tertipu dengan tawaran program yang terlihat fantastis terlebih bagi warga DKI Jakarta entah apalagi sebutannya kalau mereka masih ada yang percaya bahwa program ini akan mendatangkan kebaikan bagi warga DKI Jakarta kalau dilihat dari realisasinya yang ambiar begitu jadi tidak salah rasanya kalau Nasdem harusnya lebih jujur dan tegas lagi dengan menyebut program DP 0 rupiah sebagai program gagal dan perlu diusut hingga tuntas-tas-tas-tas gak usah sungkan karena sang pemberi janji saja gak sungkan untuk membual kok bagaimana menurut Anda? silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share selamat datang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye sudah menunjukkan minggu